hai oke selamat pagi kemarin kita sudah coba untuk print kartu ya jadi print kartu dari Epson L8050 nah yang sekarang kita mau lihat ini programnya Epson bawaan dari Epson ya jadi bawaan Epson dari drivernya L8050 ini ada ini dua ya Epson foto plus tool sama Epson foto kalau yang ini ini cuma untuk koneksinya aja jadi dia ada 4 item sih tapi yang dipakai nanti Epson foto plus sama Epson foto plus tool kalau untuk print kartu kita pakai Epson foto plus ya ini Epson foto plus kita lihat oke nah ini dia Epson foto plus ini ada foto untuk print foto ini ada foto layout untuk kolet saya foto ya gabungan foto ini ada ID card ini CD ID card sama CD kan blue bracket tadi ya kemudian ini ada boxnya CD ini paper paper craft ini free layout ini foto untuk ID atau foto foto diri ya Nah ini macam-macam print ini mungkin seperti majalah ini semua udah disediakan sama Epson sudah lengkap dan bagus ya printernya L8050 nanti kita coba untuk ke ID cardnya ya jadi kalau kita lihat ID card ID card tinggal kita pilih nah ini muncul ID card ukurannya 54 x 86 mili sama ya kemarinnya yang dari blueprint ID cardnya ini 54 x 86 oke ini kalau eh bawaannya ya bawaannya ini 54 x 86 x 54 sama ya ukurannya 8,6 x 5,4 cm atau 86 x 54 mili ini bentuknya nih di bentuk landscape atau portrait dibentuk landscape atau portrait mau single side atau dua side satu side ya ini mau single side atau dua side ini kalau dua side mungkin nanti di belakang balik ya jadi dua kali print ya jadi kalau sudah ada tinggal pilih tinggal gambarnya nanti dimasukkan ke program ini ya langsung-masuk setelah masuk langsung di print sama Epson nya cukup mudah ya oke kita coba oke oke untuk ID cardnya itu banyak di internet jadi Google itu bisa cari program untuk membuat ID card ya kayak gini ID card maker namanya ya ID card maker ini ada free kanva ya wipik ID Creator ini free juga semua free ya cuma dengan batasan jalan pasti ya mau download juga bisa ya download itu juga ada yang free punyanya joli ini nih ID flow ini joli joli teknologi cukup bagus sih tapi kalau yang free nya ini terbatas sekali ya hasilnya jadi kurang bagus cuma kelebihannya dia bisa baca data ya kalau ID flow kita lihat nanti harganya berapa ya oke kalau kita lihat ID flow ya ID flow dari joli ini harganya ini free ya kalau yang bawahnya free tapi kalau yang versi lengkap dia bisa untuk database nya itu ini ada harganya nih wah 2000 dollar wawah cukup besar ya cukup mahal 2000 dollar oke skip aja dah ini terlalu mahal ya ada juga sih yang dibawah itu lebih murah ya ini kalau bawaannya sih yang dia kasih free ini terlalu terbatas sehingga kurang kurang bagus lah kalau ID card maker ini ada ini alpakat ya alpakat lumayan ya alpakat nah ini ini harganya sih ini alpakat ya alpakat ini tapi printernya pakai ini dia nah alpakat data card IDP Fargo ya Fargo magic card evolis jebra matika sama swift swift apa ini ya swift color sama tim niska yang ada di Indonesia ini jebra ya jebra saya pernah lihat e-polis juga Fargo umum ya data card juga ada tapi yang lain-lain ini belum ada di Indonesia ini semua printer kartu ID card tapi sistemnya pakai ribbon ini pakai ribbon semua nih ya Fargo e-polis jebra ni ribbon semua saya tidak tahu kalau ada tipe baru pakai Injet ya cuman ke setau saya ini dia pakai ribbon ya ini ada ribbon ya nih ribbon supplies jadi per bijinya mungkin sekitar 7000 ya plus ribbon nya itu jadi jatuh-jatuhnya satu kartu ya moda apa harga modal buat satu kartunya kurang lebih 7000 sampai 10.000 ya Fargo evolis jebra itu yang ada sama data card itu yang ada di Indonesia oke ini mahal programnya juga programnya mahal ya berapa programnya ini dia ID card software builder ID card ID sweet card design software ini untuk sekolah ini untuk Mini visitor management ini ID card more ID card software kita lihat ini untuk sekolah dah sekolah ini harganya berapa kita lihat kalau yang tadi joli 2000 ya cukup mahal emang nah ini dia 899 900 ini ya 900 dolar 900 dolar ya lumayan kurang lebih sampai 10 jutaan ya ini 600 dolar jadi bisa dilihat untuk software mau apa ID card software ini untuk tapi dia ada sistemnya ya ini mungkin sistem untuk sekolah ya mungkin dia ada database untuk sekolahnya tambahan jadi database untuk siswanya mungkin sudah termasuk kalau tidak ada oh ini dia manage ID for student staff teacher volunteer and more ya ya seperti itulah cukup mahal ya oke kita kembali ke maker online aja ya bedanya maker online dengan yang tadi software itu kalau software dia datanya bisa masuk ke database jadi bisa disimpan terus dia bisa baca database jadi nge printnya sekali banyak oke kalau yang free online ID card maker ini ya ini kita coba ini cuma satu-satu ya jadi dia tidak bisa baca database saya tidak tahu apakah ada fungsinya yang bisa baca database kita lihat ya tidak ada ya tidak ada ya tidak ada ini kalau dari sini sih tidak ada upload database ya jadi kalau ada database dia bisa langsung dari database datanya dibaca ini dia minta bayar ya ini dia minta bayar ya karena dia berbayar oke dokumen whiteboard presentation line tidak ada tidak ada tidak ada ini kan tidak ada ya sepertinya tidak ada oke nah ini untuk bikin kartu satu-satu ya kita ambil contoh aja contoh ini satu kita contoh Oke jadi desainnya sudah ada ya desain sudah ada namanya bisa diganti ya namanya bisa diganti oke ini bisa dikecili ya ini bisa diganti oke ini kita ganti ya terus ID nya bisa diganti fotonya bisa diganti ya foto bisa kita ganti kita ambil ya kita ambil dari luar lah ya ini foto bisa diganti nah sudah selesai ini kita bisa simpan kita download oke nah ini dia prosesnya ya download udah masuk nah ini tersimpan contoh tanpa satu oke nanti kita bisa lihat hasilnya ini dia nah ini hasilnya nanti hasilnya ini yang kita masukkan di program Epson tadi nah ini ya kita ambil gambarnya kita ambil gambarnya tadi mana gambarnya ya masuk di sebentar wah sebentar tadi tadi masuknya dimana tadi ya oh kartu anggota partai oke jadi masuk disini ini dia kartu yang sudah kita buat online masuk sini ini kita bisa enlarge ya sesuai dengan ukurannya ya nah oke sudah selesai tinggal kita print oke ini dia tadi kita coba ya gambarnya udah kita ambil kita masukkan kita coba print ulang ya di mana kartunya coba kita lihat eh gambarnya ya apakah masuk oke masuk ya masuk di posisi 1 oke kita coba print ulang kita masukkan kartunya ya di posisi 1 lalu kita print dulu ya print ini 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 tombol tadi tes print sudah ini kita coba print print dia akan jalan ya cek ID card tray is clean dia suruh clean terus send print job baru masukkan ID card nya ah tray nya ya jadi send dulu print job nya sending print job oke ini masuk dulu ya ini masuk dulu eh nanti ada error ya bukan error sih jadi eh semacam apa namanya kita memberi tahuan ya oke semacam memberi tahuan nah ini kelihatan juga ya tadi udah kita ini sudah kita pencet ya tadi ya sudah masuk print job nya sudah masuk nah ini ini ada data sudah masuk sini ada pemberitahuan error gitu baru ini kita masukkan tray nya kalau nanti dia nanti ditolak terus masukkan sampai kesini ya kesini baru kita print ya oke jadi kalau udah udah kita masukkan situ baru kita print nah cara print nya tadi kan error itu ya itu kan error kita pencet nih ya kita pencet ini ya tombol ini kita pencet tombol error segitigaan ya ini kita pencet jadi kan tray udah kita masukkan dari batas garis ya ini masuk oke jadi ada yang nge print jadi nge print nya kita pakai ini ya ID card nya merek blueprint light incet ID card ini langsung print jadi bukan pakai laminating yang terus dipotong lagi enggak dia bentuknya kartu sudah jadi tinggal di print aja langsung menggunakan printer L8050 dengan bracket nya ya ini ukuran ID card umum nanti ada yang RFID ya nanti ada masuk yang seri RFID mudah-mudahan masuk dari importernya infonya masuk ya nah ini udah selesai kelihatannya udah selesai ini anunya ya hasilnya ya hasilnya bagus kering ya saya belum coba tahan berapa lama nanti saya coba tahan berapa lama ini warnanya supaya sampai dia pudar karena kan kita pakai tinta original ya original Epson bukan pakai art paper oke oke ini hasilnya bagus ya thank you